Terima kasih. Arsi Hermansyah dan Farel Prayoga akhirnya bertemu di acara halal bihalal yang diadakan oleh Anang Hermansyah dan Ashanti Hermansyah. Menariknya, keduanya pun mengundang kegemasan netizen karena mereka bersalaman dan bergandengan satu sama lain di hadapan Atta Halilintar. Hal itu dibuktikan dari unggahan akun Gossip at Lambe Gossip yang dikutip oleh celebrities.id pada minggu, tanggal 13 November tahun 2022. Cocok sih semoga mereka jodoh, tulis Rit. Ya Allah baper, tulis at me. Seperti kakak adek, tulis at Rit. Hingga berita ini diturunkan, unggahan tersebut sudah mendapatkan lebih dari 800 like dari netizen. Kedekatan Arsi Hermansyah dan Farel Prayoga belakangan juga menjadi buah bibir di kalangan masyarakat. Meski keduanya masih baru saja kenal, tapi interaksi manis antara mereka bisa bikin netizen baper. Seperti dilansir dari akun Instagram at Insta Garis Bawah Julit, Minggu, tanggal 13 November tahun 2022, keduanya tampak bercakap-cakap dengan akrab. Farel Prayoga terlihat tampan mengenakan ripet jeans dan atasan warna hitam abu. Sedangkan Arsi sendiri memakai baju muslim warna coklat muda lengkap dengan hijab warna senada. Tak cuma bercakap-cakap, bahkan Arsi juga mencium tangan Farel Prayoga. Selanjutnya, yuk kita simak kembali berita terbaru yang kedua. Kata kunci, Farel meninggal, kini trending di pencarian Google. Farel yang dimaksud adalah Farel Prayoga, penyanyi cilik yang sedang naik daun akhir-akhir ini. Dilansir detik jatim, pendamping Farel, Zidni Ilman Nafia, membantah kabar tersebut. Dia memastikan Farel baik-baik saja dan dalam kondisi sehat. Hoax! Ini saya sampai di web, whatsapp, orang-orang tanya kabar Farel. Alhamdulillah Farel sehat, ujarnya kepada detik jatim, Sabtu, tanggal 12 November tahun 2022. Zidni mengatakan Farel kini sedang menyiapkan konser tunggal di Jakarta. Dia menyebut Farel pun kini berada di Jakarta bersama keluarganya. Farel sedang menyiapkan acara konser tunggal di salah satu televisi swasta nasional, ujar Zidni. Konser tunggal tersebut akan menjadi pertunjukan spesial dari Farel. Konser itu nantinya bercerita tentang perjalanan Farel hingga menjadi seorang bintang. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih.